Intro Assalamualaikum mas bro Yuk kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas tentang waran Kita akan kupas tuntas apa itu waran Terus gimana cara dapetnya Gimana cara kita dapet keuntungan Dari sebuah waran saham Nah tapi sebelumnya yuk lompat to like Dan subscribe mas bro channel ini Oke kita langsung aja Lihat disini bahas waran potensi Dan kerugiannya Oke kita yang lihat yang pertama Apakah itu waran Waran adalah sebuah Yang diberikan kepada pemegang saham Untuk memberi lembar saham Pada harga yang telah ditentukan Jadi sebuah haran itu ada namanya Apa namanya harga tebus Yang udah ditentukan sebelumnya Terus oleh emiten yang menerbitkan Dalam jangka waktu tertentu Jadi waran ada waktunya Nanti kita jelasin Yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran Nah itu adalah arti dari waran Bonus ya Oke terus selanjutnya Ini adalah contoh waran Ini contoh waran Aldo Yang baru ini ya Dia mulai Apa namanya listingnya Tanggal 14 bulan 12 Besok hari Selasa ya Hari Senin berarti Baru masuk ke Porto Bagi teman-teman yang Apanya mengikut Rek isu Aldo Ini akan dapat waran ya Jadi setiap 2 saham 2 saham R Aldo R Setiap 2 saham Aldo R Dapat 1 saham Aldo W Nah itu sebagai bonus ya Seperti itu Jadi istilahnya Saya akan jelasin disini Di RTA ya Saya akan jelasin disini Rasio waran 1 banding 1 Price itu 1000 adalah harga tebus Jadi kalau misalnya Mas Bro itu Pengen jadikan Aldo W Ini sebagai Aldo Berarti Mas Bro harus bayar 1000 Dan ini mulai di Bisa tebus kapan ya ini Subscriber start Nah ini adalah Waktu tebusnya Tanggal 14 Bulan 7 2022 Jadi sebelum itu Belum bisa ditebus Bisanya diperdagangkan Kalau diperdagangannya ini Trading start Tanggal 14 Bulan 12 Jadi hari Selasa nanti Mas Bro bisa Mulai jual beli saham Aldo Bagi teman-teman yang ikut Rek isu Aldo Dapat langsung saham waran Bisa langsung dijual Ini tanggal 14 Bisa langsung dijual nanti Berapapun harganya Bisa jadiin duit Mas Bro Luar biasa ya Gratisan dapet duit Sebagai teman-teman yang pengen Beli Aldo W Ya nanti tanggal 14 Ini udah mulai bisa beli Ya seperti itu Nanti Kalau udah nyampe Tanggal 14 Bulan 7 Mas Bro bisa konversi Aldo W Jadi Aldo Dengan cara Hubungi Sekuritas masing-masing Jadi kalau Mas Bro Udah masuk ke Subscriber start Nah ini Mas Bro Bisa kontak Kontak Apa namanya Sekuritasnya Saya pengen Nebus Aldo W Ini Tolong potongkan RDN nya Biar Biar jadi Asam Aldo Tapi masih tanggal 14 Bulan 7 Masih bulan depan 7 bulan lagi Seperti itu Sabar Oke terus Subscriber end Subscriber endnya adalah Waktu Apa namanya Penebusan terakhir Atau sama dengan Maturity date Jadi istilahnya Kalau Mas Bro Itu Nggak punya waran Misalnya Aldo W Punya Aldo W Ini Dan nanti Nggak ditebus Nggak ditebus Tanggal 15 Nanti akan hilang Seperti itu Biasanya kalau Harga Apa namanya Waran ini Disesuaikan dengan Harga Induk ya Biasanya Kalau harganya tinggi Warannya tinggi Kalau harganya turun Warannya juga ikut turun Bahkan bisa sampai 1 rupiah Kalau waran Mas Kalau nggak laku ya Jadi istilahnya Banyak juga resiko Dari waran Nah udah jelas ya Disini Kita lanjut Fungsi waran Bagi emiten Itu apa sih Kenapa sih Emiten Sapa-sapa Ngeluarin waran Nah fungsinya adalah Agar para investor Tertarik untuk Terlipat dalam EPO Dan Rek issue Sebuah saham baru Meskipun merupakan Pemanis yang diberang oleh Emiten Bila dikelola dengan baik Untungnya bisa melebih saham Bener mas bro ya Karena ada Kasus waran Ini bukan dikasih gratis Warannya Kasus gratis waran Ditunggu sampai Beberapa hari Itu naiknya bisa Sampai 500% Mas bro Dalam waktu Beberapa hari Luar biasa ya Pernah waran Seperti itu Jadi istilahnya Keuntungannya sih Bisa sangat besar Tiba-tiba kan Karena waran itu Nggak ada arah Dan ARB nya Cuman mentoknya Adalah harga sahamnya Aja Seperti itu mas bro Next kita lihat Cara mendapatkan waran Yang pertama ikut IPO EPO Yang kemarin UVCR Itu dulu ya Yang saya pernah bahas Itu UVCR Itu dapat waran Terus Asam apalagi Yang baru ini Baru EPO Dia dapat waran juga Apa ya Lupa saya Oke terus Sebenarnya lah Ikut rag issue Contohnya si Aldo tadi Kalau kita rag issue Nanti dapat bonus waran 2 banding 1 Oke terus Keuntungan waran Bagi investor Atau trader itu apa Nah kita bahas di sini Satu Bila Langsung dijual Saat mendapatkannya Berarti langsung dapat untung Bentuk aja Nanti saya kan ikut rag issue Aldo Nanti saya kan dapat waran Nanti dari selasa Kalau saya langsung dua Langsung dapat duit Ya dikasih waran Langsung saya dapat Duitnya Nah itu langsung dijual Kalau masker Dapat gratisnya Dari ipo Atau rag issue Terus yang kedua Bisa dieksersis Atau ditebus Menjadi saham induk Itu juga keuntungan Kalau misalnya Harga eksersisnya Harga tebusnya Itu lebih rendah Dari harga Induk Nanti misalnya Aldo waran Itu kan harga tebusnya Seribu Tadi saya udah Saya udah liatin Aldo waran Harga tebusnya Seribu Misalnya nanti Di tanggal 14 bulan 7 2022 Tahun depan Harga aldo Jadi seribu Lima ratus Nah Kalau misalnya Mas bro masih simpen Saham Awaran aldo Mas bro akan Tetap bayar Seribu Saat Apa namanya Aldo ini Apa Aldo W dikonversi Mas bro tetap Bayar seribu Nanti tiba-tiba Setelah W nya hilang Itu akan jadi Seribu lima ratus Langsung untung Lima ratus perak Dalam sekejap Itu keuntungan Berikutnya Terus yang Ketiga Bisa diperjual belikan Atau ditradingkan Jadi keuntungan Trader bisa Apa namanya Trading waran Kayak saham Bisa jual beli Jual beli Seperti itu ya Bisa trading waran Tapi waran Juga punya kelemahan Mas bro ini adalah Beberapa kelemahan Yang ada di waran Memang waran itu Sangat menggiurkan ya Jadi tiba-tiba Bisa naik Seratus persen Tiga ratus persen Dalam waktu satu hari Bahkan satu jam Satu beberapa menit Terus naik tinggi Waran bisa seperti itu Tapi dia ada juga Kerugiannya Ini banyak temen-temen yang Apa namanya Cuman ngelihat waran Itu dari keuntungannya aja Gak lihat dari kerugiannya Padahal waran itu Sangat mengerikan Mas bro Jadi Trader-trader Yang udah profesional aja Yang udah pro aja Main waran itu Suka takut loh Tapi kenapa Temen-temen yang baru-baru Masuk dunia saham Itu Langsung Pengen waran Temen-temen yang udah lama aja nih Wah saya gak berani main waran Padahal dia udah main saham 5 tahun 4 tahun Main waran itu masih belum berani Tapi temen-temen yang baru Bikin sekuritas Langsung beli waran Luar biasa ya Nice Padahal ini kelemahannya yang sangat luar biasa Jadi Keuntungannya gede Kemungkinan ruginya juga gede Kita lihat disini ya Salah satu Enam kerugian waran Yang pertama adalah Masa Masurici Jika tidak ditebus Maka hangus Jadi banyak ya Temen-temen yang Gak tau loh ini Ternyata Di grup-grup tuh gak tau Kalau waran itu ada waktunya Kalau waran itu ada waktunya Pada gak tau ya Makanya saya jelasin disini Waran itu ada waktunya Ada namanya maturity date Kalau lebih dari maturity date Dan gak dieksersize Atau gak ditebus Itu hilang Mas Bro Angus Berapapun waran yang Mas Bro punya Itu kerugian yang Sangat besar ya Artinya Uangnya akan hilang 100% Kalau Mas Bro itu sampai angus Kalau gak ditebus Sampai maturity date Jadi kalau Mas Bro Nyimpen-nyimpen waran Itu lihatin maturity date nya ya Jangan sampai kelewat Nanti hilang Mas Bro Langsung hilang duitnya Gak ada ampun pokoknya Nah terus kerugian yang kedua Tidak ada arah Dan ARB Bagi trader waran Jadi Apa namanya Waran itu gak ada arah Dengan ARB nya Contohnya saya langsung kasih tau disini ya Kita liatin dulu Disini Salah satu kerugian waran Kita liat Kemarin baru terjadi Waran kita liat disini Top stock Terus Ceng nya ganti Set Nah ini dia Mas Bro Bes Ya Waran seri 1 Beswi Ini dalam waktu 1 hari In 1 day Mas Bro 1 hari Dan saya liat kemarin Gak sampai 1 hari Cuman beberapa jam aja Waran nya itu turun 74% Bayangin aja 74% itu bukan hal yang sedikit Misalnya Mas Bro beli Beswi 1 juta Dalam waktu beberapa Jam bahkan menit Maybe Itu langsung Duitnya Cuman jadi 250 ribu Serem gak? Serem banget Beda kalo saham Kalo saham Sekali turun kan cuman 6% Kalo untuk saat ini ya Cuman 6% Kalo Waran tuh ngeri Bisa sampe 199% Kerugiannya Mas Bro Waran Jadi ini yang Membuat Apa namanya Temen-temen trader itu Yang bahkan yang udah pro Itu takut main Waran Seperti itu Mas Bro ya Longsornya gak main-main Seperti itu Nah itu udah Kebukti ya Beswi Itu minus 74% Dalam waktu 1 hari Besok turun lagi Bisa sampe 1 rupiah Mas Bro Oke yang ketiga adalah Sangan Sangat maksudnya Biasanya sangat volatile Jadi saham yang Saham induknya Misalnya Beswi Atau misalnya Toys ya kemarin ya Toys Toys itu kan lagi Arak tuh kemarin Langsung Warannya tuh ngikut Jadi sangat volatile Naik turunnya itu Kadang-kadang tuh volatile Tapi kalo yang gak laku Ya anteng aja Tapi biasanya volatile Kalo untuk Waran Terus Yang keempat Tidak Seperti Waran Sangat susah dipredisikan Oh tidak seperti saham Waran Sangat susah dipredisikan Dengan teknikal Teknikal Atau bandarmologi Jadi istilahnya Waran tuh memang sulit Mas Bro Diprediksi Sulit banget diprediksi ya Kalo misalnya Misalnya kita main LQ45 Atau saham-saham lah Main saham itu Kadang kita ada support Resistance Biasanya dia mantul Di M20 Mantul di M100 Kalo Waran tuh Kayaknya gak seperti itu Jadi agak sulit Diprediksi Teknikalnya kadang-kadang Gak kepake Yang di saham Terus di Waran tuh Gak kepake Kayaknya itu Kayak beda market gitu Waran itu Gak sama saham Terus Bandarmologi juga Kadang-kadang Ya agak susah juga Seperti itu mas Jadi Sebenernya main Yang temen-temen Yang main waran Itu sebenernya Untung-untungan aja sih Untung-untungan Main waran itu Biasanya kalo Saya sih Kalo beli waran tuh Gini caranya ya Saya lihat gini Tips Saya main waran Tips saya main waran Itu kalo Yang kemarin tuh Toys Pas toys ya Pas toys itu kan Arak toys Naik tinggi Tinggi Nah saya langsung Lihat warannya Cebret Warannya gimana Kalo warannya toys Udah naik 20% Atau 25% Waktu itu Warannya baru naik 5% Nah mas bro bisa Gak usah ngejar toys Ngejar warannya aja Biasanya ngikut Kalo saham Induknya naik Warannya naik Ya walaupun jumlahnya Juga kita gak tau Mendekati atau engga Yang pasti biasanya naik Pasti naik Kalo induknya naik Warannya naik Induknya turun Warannya turun Jadi mas bro bisa Ngikutin polanya Seperti itu Saat saham induk naik Kalo dia punya waran Mas bro Cek warannya Kalo belum naik Mas bro bisa ikut HK disitu Kalo induknya udah ketinggian Nah itu biasanya Cara saya main waran Seperti itu Dengan ngikutin Kenaikan harga induknya aja Nanti ya langsung jual Saya gak suka Nyimpen waran Karena ngeri mas bro Setelah TP Langsung jual Cuan jual Cuan jual Seperti itu aja Kalo misalnya Sampai disimpen-simpen Nanti kayak itu Bes itu Tiba-tiba Kita lagi ngecek Turun 75% Apa gak stress Stress mas bro Turun 75% Stress banget gue Biasanya saya itu Minus cuma 5% Udah gak enak Apalagi sampai 75% Bisa stress Terus Kelemahan waran berikutnya Bisa mentok Sampai 1 Bisa mentok Sampai 1 rupiah Berapapun harga warannya Ya Bisa dari 1000 Misalnya harga warannya 1000 Dalam 1 hari Bisa jadi 1 Turun terus 99% 99% Jadi 1 rupiah Dalam waktu 1 hari Itu bisa Kalo waran mas bro Nah itu Apa namanya Kalo misalnya saham Kan cuman sampai 50 ya Kalo papan yang biasa Tapi kalo papan akselerasi Memang dia bisa sampai 1 Cuman kalo yang papan biasa kan 50 dikunci Gak bisa lebih turun dari 50 Seperti itu Kalo waran bisa sampai 1 Terus Kelemahan berikutnya Harga waran tidak bisa melebihi dari induk Misalnya harga toys 300 Warannya itu harganya 200 Misalnya Terus dia naik terus Sampai 50% 60% Seperti itu ya Ya udah mentok Mentok dia 1T di bawah Harga induk Jadi misalnya toys harga 300 Warannya mentoknya adalah 298 Nah mentoknya seperti itu Atau 299 sih 298 kayaknya Mentok dia Jadi waran itu gak bisa Ngelebihi harga induk Nah itu adalah Kelemahan waran berikutnya Ya mungkin Itu aja sih Informasi dari kita mas bro Saran saya sih Hati-hati Kalo main waran Karena banyak trader yang rugi Besar Saat dia main waran Memang waran itu Kalo sekali naik bisa tinggi Tanpa arah ya Tanpa mentok bisa sampe Buah terbang 100% Mungkin bisa Satu hari Tapi kerugiannya juga bisa 100% Dalam waktu satu hari Mas bro 99% Dalam waktu satu hari Jadi Sebenernya Sangat-sangat berisiko Kalo main waran itu Kecuali Kalo mas bro Dapet gratisan Ya kayak tadi Ikut RI Atau ikut IPU Nah itu beda lagi Kalo itu ya Kalo yang Seperti ini kan Mas bro yang misalnya Bujual beli saham Atau mas bro ngitung-hitung Tentang tebus-tebusnya Nah itu beda lagi Kalo mas bro hitung Misalnya Oh Aldo Misalnya di tahun depan Aldo 1500 Terus Penebusnya kan 1000 Harga tebusnya 1000 Terus Apa namanya Harga warannya 200 misalnya Nah berarti kan Masih bisa dibeli Kita beli waran 200 Kita beli Nebusnya 1000 Kan 1200 Harga sahamnya 1500 Berarti kita masih Masih untung Kalo pake hitung-hitungan Kayak gitu sih Gak apa-apa Yang bahaya tuh Kalo yang trading-trading Seperti itu mas bro ya Ngeri Oke mungkin ada yang Mas jadi kita Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya